Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Evaluasi menikmati. Oke. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Keputusan utawi netepakan tumrat salah setunggalen program engkang badai dipon evaluasi. Menikmati. Selamat menikmati. Utawi dipon, buatan dipon wanten ini. Selamat menikmati. Menikmati. Selamat 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 menikmati. miturut suharsini arikunto inggih menikah menedahakan tujuan evaluasi inggang kapensi tunggal tujuan evaluasi miturut suharsini menikah fungsi selektif pelajang ongkokale inggih menikah diagnostik pelajang ongkok tiga inggih menikah fungsi ini pun minongkok penempatan seho inggang pungkasan miturut suharsini menikah berfungsi sebagai utawini nongkok pengukur keberhasilan makatan ibu inggang saalat zengipon inggih menikah fungsi ibu umi badai ngendarakan manfaat kalian fungsi evaluasi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih Terima kasih. 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 program program. terima kasih. 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 Wih orang mungk nenggo nilirun kelas Nengwis diwiti naliko penjenengan Membuat atau merencanakan sebuah pembelajaran Namun nengkang namanipun evaluasi Nengwis lekas ditonton Nengwis kamu orang nganggu skala mikro Nonton nilirun kelas Kena mas Saldi Dato dipunwiti saking ningali Naliko guru mengkondisikan kelas Melebuh Guru melebuh kelas buka lawang Ulu salam Biasanya Uwi wis ditonton Nah mesti nengk Nengkono terus Beri evaluasinya Mau lem lebu gurunya Waktun mak dudus Nganggu salam Nengkong nanggu Nah menikah namanipun evaluasi Nihwis meriku sampun Tinggalin Nengkang namanipun evaluasi Baru lu salam Nengkong tekan jirun kelas Nah isi kondisian kelas Biasanya nengk Kelasnya western tip Kerapi ya lanjut Nah Buka ulangan Neng nengk Kelasnya Kuteng celebar Rono pertas Raka ru-karuan Nengkong nanggu Sampai turutnya Mesti nengkono gurunya Orang Ajur Maka mau Sampai rumah Bisa Ayu ayu Nganggu Dandan Kukuran Barangnya Kelasnya Kotor Nengkong namanipun evaluasi perang pendidikan apakah guru melakukan itu menawi guru melakukan program itu program tidak sesuai dengan yang dirancang sudah menyatakan bahwa ini yang akan dikerjakan oleh guru menikah yang perlu dipun tinggalin terus berikut ini lanjut tekan dalaman pendalaman menikah yang namanya pun konten berikut tes formatif tes formatif ini mencoba untuk melihat sejauh mana siswa memahami bagian-bagian yang diajarkan guru jadi guru mulang definisi mulang 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 terus guru menerangkan tentang konsep menerangkan definisi menerangkan murid-murid harus tahu kerungu tidak ada yang kerungu ada yang orang tidak mencoba sampai itu tidak menerangkan ini tidak terangkan jadi tambahkan di menerangkan selanjutnya atau pada pacel latron antaranya penutur dan mitra tutur ini kan konsep merangkai kuno terus mengkonek merangkai buku rumah merangkai itu bentuk formatif biasanya formatif itu bisa dalam bentuk pendalangan tetapi bisa dalam pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya parsial untuk mengukur lagi yang jenisnya mengukur ini harus menonton bisa mengukur mengerti ilmu ini itu kalau evaluasi harus mengerti jalan jalan coba gurunya mau merangkai pengertian merangkai kuno sepiknya itu harus evaluasi ini guru yang ini murid kita mengukur kemampuan sesuatu mengerti orang yang di jenisnya mengguguh apa nah ini namanya pun mengukur ini yang lakukan secara parsial ini perangan-perangan materi jenisnya formatif ini yang ngomong totalitas rampung yang akhir semester biasanya di jenisnya sumatif secara evaluasi di jenisnya gagal dalam mengajar apa prosesnya tidak sesuai dengan yang di ancangkan jadi evaluasi ini nonton perjalanan si guru dalam mengajar mengukur itu mengetahui si murid itu bisa tidak atau memahami apa tidak apa yang diajarkan guru mengukur sepira mulai mengukur ini ada sepiran ini ngerti sepira lagi 50% yang ngerti ini mengukur gitu kita mengukur apa nggak hukur ini kalau ada yang menceritakan sikap itu itu 10% yang tambahkan saya tambahkan selah bawah yang memilih tembunya 100% yang kalian naliko sama rembagan kalian tiyang sana 100% yang tidak cah telu mula cah telu yang mau sekore pira di 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 mengukur melihat seberapa kompetensi yang dimiliki sesuai saat diajar guru ini mengukur evaluasi menonton proses yang mulai pener pora yang pener mesti sekore pener ini mulai pener murid pener mesti sekore tidak sesuai dengan yang diancangkan sehingga keberhasilan seorang guru ini tak ngomong ke ada unsur menikah sedaya satu kesatuan saya rasa nonton rasa tak tes tes orang ngerti mesti ada tes saya rasa tak tonton proses saya mesti ditonton proses saya mesti tekan z yang dirancang dengan modul ajar saya saya tidak penilaian penilaian jadi pendak mulang menilai di akhir yang namanya assessment walaupun penilaiannya tidak dalam arti seperti saat puas UPS ini mesti menilai menilai modul evaluasi tapi assessment pun modul penilaian menilai urung pener prosesi secara evaluasi dinyatakan kurang dalam melaksanakan sebuah pembelajaran urung sampurno kurang sempurna di dalam melaksanakan pembelajaran jadi pancan yang ngerti tenang evaluasi apa ngerti pengukuran apa aku ngerti terus penilaian apa aku ngerti selalu dilakukan dalam satu kegiatan yang melihat bagaimana sebuah program berjalan dengan baik dan tidak baik kalau evaluasi diceritakan Bu Harsimi hari kumpang nomor telu selain fungsinya nomor untuk menilai untuk selektif menyeleksi untuk mendagnostik yang menempatkan menyeleksi menyeleksi mengukur tadi pancan evaluasi suatu kegiatan yang sifatnya itu tadi total general evaluasi nonton berhasil apa tidak sebuah program sesuai kehendaknya antar ini menetapkan ini berhasil sesuai dengan tujuannya masing masing contohnya untuk mendiagnostik mendiagnostik kayak saya yang diceritakan gue tidak mau ngerti orang muridnya itu namanya mendiagnostik kalau ada sesuai yang baru seperti tidak jawabannya diagnostik oh ini urung sehat diagnostik menetapkan sebuah penyakit oh ini sehat nah apa lah urung genep menerang sehat komplit menerang ya padahal kayak dokter mula kan guru profesional ini kudune kayak dokter kudune dokter gue ngebati uang celeng mari jadi diubati mari dokter ngeburu yang ngun buruku gue mulang gue minter ke murid tadi kudune ngeb guru profesional rampung mulang murid ngerti kabe lah ngeb bardi mulang gue dorang ngerti mesti treatment salah utawa ngeb bardi obat mati lah mesti salah salah ya senajan dibalas mati urusannya ya ini kan sebagai profesi dokter pasti pasti ada perlakuan yang tidak teman ojo-ojo yang ngebati dosis keduran ada guru mulang ke ujug-ujug kondropidato salah diterang pengertian dinei contoh dinei perangan secara peta konsep kan dinei mengukur kesantunan sikap mengukur kesantunan mimik mengukur ketepatan di dalam memilih kata-kata dan menghargai mitra tutur kan unggah kuih komponen ada papat lana lagi jenengnya ada rangan sing huru penuh ben ngerti unggah ugo naik patang obat mau kombinasinya obat sing santun sulah gogo obat sing isine santun milik diksi obat yang santun menghargai mitra tutur lansantun obaing apa itu mulang guru pener 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 obat pener terus terapi 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 murid diksi kan Langkah berikutnya Jadi muridnya kan bukai Yang jenengnya Salah bahwa yang benar Yang ada orang takon Dalamnya Bu Emi Dalamnya Bu Emi Dalamnya Bu Emi pun dikriko Nganggu ini Lalu kira-kira Benar mau bati Masalah Yang cari Jawa Yang menikriko Nganggu ini Menikpat Lalu jenengnya Salah obat Salah obat Yang pengeluru Yang amatur Nyuwan presok Dalamnya Mbak Vera Dalamnya Mbak Vera Yang lematur Kelaruh Dalamnya Mbak Vera Yang takon muridnya Tunggu Menikpat yang perlu dikriko Yang takon muridnya Mbak Vera Yang salah Yang memilih obat Yang mesti Yang memilih Dalam Bu Vera Yang tidak Upamanya Yang ditakon Ikan cat Punting Yang menikmati Mbak Vera Yang benar Milih obat Kodok Jenis obat Yang tinggal Betul Wang Menikah yang perlu Dipon Gatosakan Itu namanya Diagnostik Contohnya Mendiagnosa Seseorang Seseorang Yang salah Di dalam Menyampaikan Apa yang Dipahami Untuk Mendiagnosa Gurunya Mau Ngulang Ngulang Orang Orang Pahal Gurunya Profesional Gurunya Ngulang 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 Menikah yang Namanya Tujuan Evaluasi Tujuan Diagnostik Yang Isi Perkara Mendiagnostik Tujuan Menempatkan Seseorang Yang Ditonton Unsurnya Apa Menempatkan Seseorang Sesuai Keakhlian Yang Upamanya Harap Rikrut Guru Bosa Jawa Ahli Kerawitan Penilaian Pengkurannya Terkait Dengan Kerawitan Diukur Ngerti Rici Aning Gambelan Guru Ngerti Meng Gong Kerawitan Apa Bunang Yang Ngerti Ini Apa Tempul Yang Ngerti Lakan Repot Lanya Dorak TKB Secara Evaluasi Ini Tidak Layak Untuk Ditempatkan Menjadi Guru Kerawitan Karena Karena Unsur Unsur Yang Ada Pada Dirinya Tidak Akan Mampu Menjangkau Kemampuan Yang Mengajar Kerawitan Laku Jenengi Gamelan Berarti Kok Urung Lebu Gamelan Luruh Laras Pelok Laras Selindru Apa Pelok Apa Selindru Betul Ngerti Ayo Rasidu Apa Jenengi Dalam Menempatkan Tersebut Harus Mengetahui Sesuai Kemampuan Yang Dimiliki Cerita Kemampuan Penilaian Mulai Urusannya Kompetensi Kompetensinya Apa Bagus Apa Tahu Kompetensinya Gimana Wah Parah Itu Namanya Penilaian Artinya Gimana Oral Lulus Penilaian Menetapkan Lulus Tidak Lulus Wah Guru Kerawitan Sebab Urusan Rang Ngerti Terus Pengukurannya Bia Apa Rang Ngerti Jangan Prosedur Sebagai Seorang Guru Yang Harus Menguasai Tentang Kerawitan Perjalanannya tidak mungkin akan dibawa menjadi seorang guru kerawitan Logika pikirkan secara fakta penyimpangan Penyimpangan itu kan kurusannya Bukan karena kita Contohnya saya lagi menghitung hasil pemilu Mencoba menghadirkan jumlah pemilih Menghadirkan jumlah pemilih Evaluasi itu Kok seorang yang diklarasi Urung rampung Itu namanya mengevaluasi Itu mengevaluasi Urung rampung itu tidak boleh deklarasi Sebabnya menang Korah kan urung rampung Lengukur lagi oleh sekian persen Dari penilaian itu salah Urung rampung kok dimain nilai Sehingga nilainya Judgmentnya adalah salah Tanggal 1 Maret sudah ditetapkan Nilainya bagaimana? Bagus Sudah jelas Hasilnya Hasilnya Sesuai dengan jumlah sekor dari pemilih Secara evaluasi Secara evaluasi benar Karena yang dilakukan mengikuti prosedur Jadi evaluasi itu mengadu prosedur Sedangkan sekor itu melihat kuantitas Atau jumlah dari apa-apa yang dilakukan oleh guru Sedangkan penilaian adalah memberi judgment Bahwa si terdakwa Si dinilai Atau si sopoh baik Itu dinyatakan oke Atau tidak oke Oke ini lulus Ini orang oke Ini orang lulus Kayak mau Bukan ada guru seni Oke ini lulus Ini orang oke Orang lulus Oke ini sini apa? Ini mau sekornya Lalu bisa mengenai sekor Dari kompetensi yang dia pahami Lalu guru itu tenangan Guru orang ngerti ini Sesu Biji Nah Dengawur Mula Aku Mbak Ada Murita Protes Peng Seperti Gereweng Rapati Aku Mengikuti Prosedur Evaluasi Prosedur Tes Atau Perwaran Dan Prosedur Penilaian Paling-paling Takut Dujui Rubri Lalu Rubri Orang Watton Ngenei Biji Gereweng Kengkang namanya pun Guru Profesional Ini Ada guru Diprotes Murite Bingung Tidak Memahami Yang namanya Evaluasi Pembelajaran Guru Sepanggung Tidak 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 Baha Murite Bisa Kandani Perkepaham Tentang Prosedur Tersebut Mas Bisa 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 Formatif Formatif Itu Hanya Sebagian Dari Penilaian Yang Dihadakan Dalam Jenengewe Format Formatif Itu Hanya Format Format Sertian Sertian Dari Keseluruhan Suma Jenengewe Suma Suma Komplet Malah Kunjur Semula Suma Kumlot Kumlot Ya Punjur Suka Ipe 4 0 Wah Lagi Kan Kumlot Teru Komah Sekian Kumlot Neng Bijini Tekan 4 Komah 0 Suma Kumlot Suma Tidak Seluruh Unsur Sudah Dipelajari Secara Lengkap Sehingga Murid Itu Harapannya Menguasai Semua Materi Bula Nenggone Tes Matip Itu Isinya Kompleks Kompleks Seluruh Bagian Materi Materi Yang Diajarkan Semua Muncul Di dalam Bentuk Tes Biteru Formatif Nek Formatif Mumpase Ditonton Gitu Tetapi Kalau Semuatif Itu Dengkap Bula Dijenengewe Suma Sumatif Karena Kompleks Atau Lengkap Dari Semua Hal Yang Harus Diperhatikan Ngoten Lagi Kan Pendapat Seluruh Bersih Bersih Dari Kuntos Pendet Konca Konca Yang Presentasi Nek Upamane Denggo Selektif Diagnostik Mau Nek Contoh Nek Penempatan Nek Sam Penempatan Itu Placement Tes Nek Upamane Nek Guru Karakter Nengan Denggo Seni Nengan Kan Nek Arai Nengan 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 Paham Seluruh Aspek Guru Pembelajaran Karakter Nek Nengan Tata Bahasa Nengan Nengan Guru Nengan Latar Belakang Sastra Nengan 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 Secara Evaluasi Tidak Cocok Nek Nek Nengan 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 Lulusan Nen Sekresine Perkoro Paromo Sastra Nah Nengan Contoh Contoh Demukin Berikut Sampun Konten Gambaran Orang Yang Takon Yang Lialiane Jadi Paham Oke Konten Malah Kita Kenan Monggo Tidak 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 pungkasan Pak Sinan atau pungkasan pembelajaran pelajang refleksi menikah evaluasi menapa berdiri sendiri antara refleksi dan evaluasi oh rungu aku mbak mbak ada rungungan guru penggerak udu penggerak penggerak orang penggerak tetap menikah refleksi ada refleksi menikah ini secara umum refleksi pengertian refleksi secara umum secara umum ini saya kerjakan makna kata dari refleksi makna kata refleksi nyambung ru pembelajaran makna kata refleksi aku nengerti lagi dicambung ke ruang pembelajaran ini kita berada di nyobi nyukang ini ini juga ya sudah di refleksi menikah introspeksi nanti introspeksi nanti introspeksi introspeksi sebabnya refleksi tidak sekedar introspeksi ini introspeksi ini yuk mbak devy oke ini rungu di bawah 50% yuk melihat seluruh pembelajaran yang telah dilakukan dan termasuk di dalamnya melakukan introspeksi itu tadi introspeksi jadi mesti ngapai devy ini refleksi orang mau ngapai devy introspeksi ini guru yuk guru devy ini muret muret devy ini refleksi guru garumpet ya selesai sekolah tambah oke sebab saya ngelepi meneh saya nambah itu itu laku refleksi menikah terus melihat kembali tapi bergerak mundur atau melihat apa yang sudah terjadi menikah sambung kada dosan menikah dipun kena akan kengge evaluasi kalian mengertasi menikah sambung sambung jumbo kalian menikah dipun kajeng agen jadi jadi kalau seksi ini menikah jumbuh kalian menikah kong keresahkan jadi refleksi jadi refleksi menikah melebet jadi pengertian refleksi mencoba mengevaluasi seluruh kegiatan yang telah dilakukan dari seswa dan gurunya tidak sekedar seswa dan gurunya menengkelas termasuk materi ajar dan prosesnya refleksi itu melihat seluruh proses yang dilakukan dalam suatu kegiatan pembelajaran untuk apa untuk mengetahui dimana letak kekurangan dan letak kelebihan orang yang nonton kekurangan refleksi refleksi itu melihat juga kelebihan mula gurunya mau lemulang top joss korah wajus nek gurunya lemulang joss ada kelebihan dalam refleksi nek ngono mesti ada nilai plus hasilnya tapi kalau ada nilai plus kok murite radong jeneng salah dalam merefleksi jadi refleksi itu boleh unsurnya instro interfeksi diri plus murite orang mau diri diri guru dan diri seswa dan mario ajar kemudian proses pembelajaran jadi semua unsur yang dilakukan jeneng refleksi jadi melihat sebuah keutuhan proses pembelajaran dilihat dari sudut padang materi dan rangkat kemudian guru dan siswa serta situasi kelas jadi jeneng sepuluh unsur menikah melebut evaluasi menopo membuatkan refleksi menikah bagian judgment setelah evaluasi tetap ada unsur evaluasi bukan evaluasi mutelat menikah refleksi tetapi di dalam refleksi ada unsur evaluasi sebabnya ada sustainability tindak lanjut menikah refleksi itu kaitannya kalau tindak lanjut ini benar di benar dengan remedi atau apa dimana letak errornya remedi remedi apa salah mengambil sumber ya sumbernya diganti salah di dalam melakukan sikap ya sesok diganti sikap mengajarnya itu namanya refleksi oke lanjut jalan terus bisa mengenali apa yang harus dilakukan guru ke depan untuk membuat lebih sukses muridnya menikah namanya refleksi bersinggungan dengan evaluasi jadi refleksi itu selalu bersinggungan tetapi refleksi itu sendiri bukan bentuk evaluasi jadi jalan refleksi itu bersinggungan dengan evaluasi untuk melihat apakah ada kelemahan dan kelebihan di semua unsur jadi melaku bareng antara refleksi yang menonton dari guru yang merampok ini evaluasi itu semua di sudut perjalanan pembelajaran jadi bentuk yang saya membuat refleksi saya yang mengharap saya evaluasi mau saya saya menghendang nanti harus lebih kelas itu ada evaluasi tetapi kalau refleksi selalu dilihat pada akhir pembelajaran refleksi selalu berada di wilayah menutup pelajaran selamat di wilayah di wilayah kelas di wilayah terima kasih selamat terima kasih yang selain saya ingin saya ibu kalau pada nyon perso iya monggo wanten fungsi evaluasi kalau wawah kan wanten tiga, wanten fungsi normatif diagnostik kalesumatif nah kalau pada nyon perso, tuladonipun fungsi normatif menikah kadus bunting maternuan buat nampung tiga saya hadir saya ingin saya, saya ingin saya ini mengukur banget fungsi ini, saya kan siapa berkewocok bukunya buah sini, jadul seperti itu maka saya kan wocok buku liatnya untuk nampung kui jadi itu normatif normatif menikah mengukur sesuai norma normanya apa kaidah jadi evaluasi yang normatif itu evaluasi yang mengukur atas dasar kaidah-kaidah yang berlaku wih, lah kaidahnya aku manut harap evaluasi aku manut contohnya evaluasi pembelajaran contohnya orang ini panggian evaluasi pembelajaran lah kaidah pembelajaran itu apa kan kudung ngerti kaidah pembelajaran itu apa kaidahnya apa aturan main kan aturan main yang baku normatif itu kan baku standar aturan main yang sudah standar artinya diukur atas kesempurnaannya contohnya yang mengajarkan nomor siji mesti ada guru kenapa kita orang ada guru ini masuk kaidah pembelajaran yang normatif apa tidak ini contohnya yang lorok pembelajarannya unsur kedua ada murite kenapa ada murite nah kita bisa nonton kaidah yang beriknya adalah ada sistem pembelajarannya ada sistem sistemnya apa sistemnya ada sekolah ada sekolah ada kurikulum ada kurikulum terus ada kurikulum dibredon ada silabu ada silabu ada modul adjari terus ada perangkat ada LKPD terus ada materi ajar ada apa jeneng sesmen komponen media itu kaidah yang normatif yang harus hadir dalam pembelajaran mulai upaman jeneng mulai orang nganggu media mesti cacat secara evaluasi karena apa tidak mengacu kaidah yang normatif mulai jeneng orang orang pertanyaan orang pitak kona yang murid orang tanya jawab orang diskusi secara normatif cacat karena proses pembelajaran itu untuk mengetahui paham atau tidak muridnya dalam pembelajaran mesti nganggu coropo yuk ditakuni bisa mangsuli gitu dan seterusnya menikah yang namanya pun evaluasi normatif sehingga yang bihat kaidah-kaidah yang harus hadir itu hadir apa tidak kalau ada unsur atau kaidah yang tidak hadir itu secara evaluasi cacat artinya bisa membuat sebuah program tidak berjalan sesuai harapan contohnya orang-orang sesmen gagal karena sebuah program untuk diketahui muridnya meningkat kompetensinya apa tidak melalui sesmen nukawor tes ini guru nirang anak tes berarti melanggar kaidah secara evaluasi normatif itu cacat tidak tidak itu itu kaidahnya kaidah mengajar apa siji mengacu modul saya nonton modul sintake nyambung orang sintake saya mengkondisikan di dalam mengkondisikan wilayah atau fase yang mana membuka pelajaran jadi membuka pelajaran ini mengkondisikan sesuah menyapa berdoa persepsi isoprites merang tujuan pembelajaran itu kan komponen itu lagi kaidah di dalam membuka pelajaran pelajaran berlanggan ini guru yang teka-teka melebu kelas belum langsung mulang merangkai materi berarti catat evaluasi normatifnya teka-teka melebu merangkai unggah unggah ingga menikah guru ini merupakan prosedur mengajar yang benar sebabnya secara sintak mengajar yang benar itu dimulai dengan mengkondisikan kelas murid itu melayu melayu barang itu menerang itu kan salah secara norma secara evaluasi normatifnya menjadi tidak maksudnya maksudnya cemen keterangan ini maksudnya paham dari guru profesional dari orang yang mulang itu boleh mulang oke banget di ingin ingin evaluasi mau eh aku mau malah lali nge-nai token jeneng nge-nge tekan sakya ini lali token eh gak meneh wame setelah eh eh kalian nge-nge jadi lali bisa ngasih lali urusan token ini lali jangan bayar dengan eh saya menikah manfaat evaluasi eh manfaat evaluasi ya ada manfaatnya cekromeng kari nonton gunanya gak apa mau kan sambil kalau ngap papat cengone bu harus ini mau ya pes nganu gitu sakit nge-nge nge-nge upaman ditonton sekan gue bu harus ini mau menempatkan si yang dievaluasi pada posisi yang benar upaman nge-nge 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 manfaatnya nge-nge nonton program tersebut memiliki unsur yang lengkap apa tidak nah jadi manut karte nge-nge secara umum untuk mengetahui sebuah program itu berhasil berjalan secara lancar secara umum jadi nge-nge mulang kalau evaluasi mengajar yaitu melihat proses sebuah pembelajaran berhasil sesuai yang dirancang nge-nge manfaatnya kita menikah menawih tipun cek saking berikut dan terus menawih menikah manfaat tipun ini bisa upamanya saya menempatkan ini melihat kelengkan unsur sesuai kaedah apa tidak nge-nge nonton upamanya mau mengukur sebuah program lengkap apa tidak ya upamanya berjalan sesuai yang dilakukan lengkap memotivasi memotivasi sesuai kajeng pun terus guru tidak 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 program piambah piambah manut kalian menopo yang dipun kajeng penuh ini membantu peserta didik memahami hasil evaluasi muridnya sudah terang terang fungsi evaluasi itu mengevaluasi dimana letak kesalahan guru dalam mengajarkan muridnya radung ini untuk memberikan motivasi untuk memahamkan dihasilkan untuk mengambil sebuah keputusan 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 lulus suami menikah yang berikut monggo sambet kalian kabetah hal sampai ya jadi fungsi ini saya mau jadi menikah diagnostik yang saya nonton normatif mau sesuai dengan kaidah sistem sistem kaidah norma dan seterusnya terus sumatif untuk mengetahui totalitas pengetahuan dari sesuai arti penting penting kalau fungsi kan bodo penting berikut menapi penting berikut nyukai gambaran jadi guru mulang gambaran profesional tanda petik guru profesional tanda petik ada kekurangan pada diri guru tersebut dalam mengajarkan laporan mengetahui ditonton yang yang mulang endang yang itu guru pocoan memiliki kelemahan di dalam melaksanakan sebuah belajar hasil evaluasinya tidak meyakinkan guru pocoan memberikan gambaran untuk menentukan langkah selanjutnya jelas ini tidak langkah selanjutnya itu namanya tidak lanjut ini tidak lanjut sekolah 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 lulusan satu penelitian 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 itu dalam rangka meningkatkan kualitas seorang guru tindak lanjut dipecat tindak lanjutnya evaluasi yang menetapkan suatu tindak lanjut saking dipecat jadi kita melu keras program rajalan kita seminar kita 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 And kita berarti tidak lanjut bisa dipecat ini normal ini ada bertahap tahap di dalam membuat keputusan di dalam meningkatkan suatu program terus memberikan wawasan tentang konsep penelitian yang penting Guru-dewi Setiap guru harus Paham tentang Konsep penilaian Jadi orang-orang guru Menilai Mengenai gambar Jangan nanti orang guru Ini adalah Gambar Ini orang-orang Ini orang-orang Ngerti sejarah Yang penting guru Ngisah diri kui Ketan kuih Kulau kinten Mekatan Masih wonton Malaik Menawi Sampun Kulau kinten Mekatan rumi Kulau Sekurang sekelapat jam Harap Menunjian kelayakan Tak melaku Kedung gitu Ketan kuih Ketan kuih Ketan kuih Yang kuih Ketan kuih Ketan kuih Ujian kelayakan Tokennya TXGZ Ini kan 10 menit Terus Tidak Ketan kuih 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh